Motivasi yang positif itu akan membawa Anda ke dalam keajaiban. Ketika Anda tidak ajaib hidupnya, maka bisa jadi spiritual meter Anda tidak positif. Motivasi yang positif, motivasi adalah niat, Bapak Ibu, lahir dari nilai spiritual. Dalam magnet rezeki itu ada spiritual meter. Mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum. Ada yang sudah belajar spiritual meter, ada yang belum. Kalau yang sudah ikut private training online, ada yang ikut private training dengan saya, dengan CTMR yang lain, atau ikut TUMR, training online magnet rezeki level 1. Di situ sudah dibahas tentang spiritual meter. Bahwa niat yang positif itu betul-betul kunci, Bapak Ibu. Betul-betul kunci. Dan itu dibahas dalam spiritual meter. Cuma mohon izin, saya tidak bisa bahas spiritual meter itu lebih dalam di sini, karena membutuhkan waktu minimal 2 jam untuk menjelaskan itu. Atau minimal 1 jam. Minimal 1 jam untuk membahas dektil tentang spiritual meter. Tapi gambarannya gini, gambarannya adalah, gambarannya ada, Anda bayangkan speedometer. Anda bayangkan speedometer yang ada di motor atau di mobil. Dia ada angkanya, ada 0, ada 0 km per jam, 20 km per jam, 40 km per jam, 80 km per jam, 100 km per jam, 120 km per jam. Dia naik dan turun. Naik turun. Kalau kecepatannya tinggi, dia naik. Kalau kecepatannya rendah, dia turun. Nah, spiritual meter itu sama seperti begitu. Spiritual meter itu sama. Ada angka minus 8, ada minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, sampai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Jadi ada minus 8 sampai ke plus 8. Dan itu naik dan turun. Ada zona minus dan ada zona plus. Zona minus adalah zona yang tidak positif. Zona plus adalah zona keajaiban. Zona ketidakajaiban, zona keajaiban. Makanya motivasi yang positif itu akan membawa Anda ke dalam keajaiban. Ketika Anda tidak ajaib hidupnya, maka bisa jadi spiritual meter Anda tidak positif. Contoh, contoh nih saya kasih bocoran dikit. Marah itu ada di minus 2. Marah itu ada di minus 2. Coba sekarang di sini, siapa yang belum pernah marah? Ada nggak? Atau dalam seminggu terakhir ya, siapa yang tidak pernah marah? Ada nggak? Yang tidak pernah marah dalam waktu satu minggu terakhir? Katakan saya. Itu marah itu minus 2, Bapak Ibu. Marah itu minus 2. Ya wajar. Akhirnya ada dalilnya. Latakdob walakal janah. Jangan kamu marah bagimu syurga. Jangan kamu marah bagimu syurga. Karena memang marah itu menjauhkan kita dari kenikmatan syurga. Lah, syurga kan kita belum dapat nih sekarang. Terus, syurga mana yang mau kita dapatkan? Latakdob walakal janah gitu kan. Jangan kamu marah bagimu syurga. Lah, kan kita sekarang masih hidup nih. Belum dapatkan syurga. Bisa nggak kita dapatkan syurga? Bisa. Syurga dunia. Kenikmatan dunia. Kenapa sekarang kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia? Bisa jadi kita masih sering marah. Itu dia. Ya. Ya. Kalau marah kita cepat-cepat istighfar. Gimana dok? Ya. Ya. Istighfar itu positif. Ya. Istighfar itu positif. Ya. Masuk dalam plus satu. Ya. Tapi istighfarnya jangan gini ya. Astagfirullah itu anak Badung banget. Astagfirullah ini suami. Gitu ya. Nggak gitu istighfarnya. Istighfarnya ke diri sendiri. Ya. Istighfarnya ke diri sendiri bukan ke orang lain. Ya. Nah. Bisa menjaga spiritual meter? Tetap dalam zona plus. Itu taman yang indah. Ya. Jadi. Spiritual meter itu tetap dalam zona plus Bapak Ibu. Kalau Anda paham. Menjaga terumbu karang. Ya. Menjaga terumbu karang. Itu di positif 6. Di plus 6. Ya. Daringin. Itu apa ya? Ini dok pas daringin anak. Daring. Daringin. Daringin itu artinya apa ya? Ada yang komen nih. Ya. Ini dok pas daringin. Mana-mana. Pas daringin anak. Ya Allah kadang marah. Daringin itu apa sih? Nggak tahu saya. Daringin itu apa ya? Ya pokoknya jangan marah lah. Intinya jangan marah. Ya. Apapun yang terjadi. Ya walaupun manusiawi gitu ya. Kesel gitu ya. Intinya jangan sampai marah. Ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita berada di positif. Ya. Gimana cara kita berada di positif? Caranya adalah banyak-banyak istighfar. Cara istighfar. Caranya adalah istighfar itu untuk masuk ke plus. Oh daring. Belajar online. Daringin. Oh itu maksudnya. Oh daring. Daringin. Maksudnya. Daring. Maaf Bapak Ibu. Anak saya masih balita. Jadi nggak tahu daring. Oh daring. Oh ya. Saya paham. Saya paham. Belajar online. Ya. Ya memang sekarang ya. Anda kan dituntut jadi guru juga ya. Tapi ya. Justru disitu peran Anda. Justru disitu peran Anda. Bisa jadi selama ini peran kita sebagai orang tua. Kan gini ya. Al-um madrasatul ula. Al-um madrasatul ula. Umi. Ibu. Adalah madrasah utama bagi anak. Ya. Bisa jadi selama ini. Bisa jadi selama ini. Kita tuh. Ngemadrasahin anak. Nyekolahin anak ke orang lain. Kita. Kita nyuruh mereka mendidik anak kita gitu ya. Kita nyuruh mendidik anak kita. Nah sekarang Allah nyuruh kita mendidik anak kita sendiri. Gitu ya. Kita nyuruh Allah mendidik anak kita sendiri. Ya udah rasain aja rasanya tuh gimana ya. Ya kadang. Ya gitu lah pokoknya. Ya nikmatin aja lah ya. Nikmatin aja. Ya ini momen anda dekat ya. Momen anda dekat dengan anak-anak anda. Nah gimana caranya untuk. Kembali tadi ke pertanyaan tadi ya. Gimana caranya supaya kita tetap positif. Tetap positif adalah ya. Pertama ya. Kalau misalkan anda pengen bagus banget ya. Anda harus paham betul spiritual matter. Gitu ya. Ini saya juga baru bisa ngelola emosi dengan baik ya. Saya bisa ngelola emosi dengan baik setelah saya paham betul spiritual matter. Dulu Bapak Ibu sebelum saya paham spiritual matter itu waduh. Saya tuh temperamen Bapak Ibu. Sama istri tuh marah terus gitu ya. Istri juga marah terus gitu ya. Akhirnya ya terjadi konflik gitu. Tapi setelah saya paham betul-betul tentang spiritual matter. Alhamdulillah saya menjaga betul supaya saya tidak masuk ke minus dua. Saya jaga betul supaya saya tidak masuk dalam marah gitu. Jadi ketika betul-betul kita paham. Ketika betul-betul kita paham spiritual matter itu enak gitu ya. Makanya beruntunglah anda yang sudah belajar di TUMR. Belajar di training online magnet rezeki atau di camp online magnet rezeki. Tapi insya Allah kalau misalkan anda mau fokus Bapak Ibu. Kalau misalkan anda mau fokus belajar tentang spiritual matter. Yuk nanti sama-sama kita belajar di private training online ya. Di private training online magnet rezeki yang insya Allah kita akan lakukan di hari ahad nanti ya. Tanggal 30 ya. Tanggal 30 hari ahad nanti insya Allah kita akan belajar tentang spiritual matter di sana ya. Nah prinsip ekonomi kapitalis menjauhkan kita dari tamat ya. Itu kemarin yang saya bahas tentang. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini prinsip ekonomi kapitalis. Itu menjauhkan kita dari taman Bapak Ibu. Makanya anda gak boleh gitu ya. Anda gak boleh pakai prinsip itu gitu. Kan kita udah bahas kemarin kan. Itu gak boleh gitu. Dok gimana kalau anak suka ngeluh setiap disuruh ya. Pakai konsep garis kebenaran. Oh udah belajar belum garis kebenaran ya. Kalau anda udah belajar garis kebenaran yang salah siapa? Yang salah adalah saya yang salah. Ya. Saya yang salah. Ya mungkin cara nyuruh kita gak bener gitu ya. Sehingga anak tuh gak pake hati gitu. Ngerjainnya dan lain-lain ya. Nah prinsip ekonomi dalam Islam itu fokus dalam memuliakan dan membahagiakan orang lain. Zona plus. Itu dia ya. Prinsip ekonomi Islam itu gimana? Prinsip ekonomi Islam itu yang kemarin. Rahasia keajaiban itu. Orang lain lebih penting daripada saya. Itu prinsip ekonomi Islam. Saya penjual boleh untung gitu ya. Tapi pembeli saya harus lebih untung gitu ya. Saya boleh dapet untung. Tapi pembeli harus lebih untung gitu ya. Nah itu prinsip ekonomi dalam Islam. Makanya kan sampai ada di ada kisahnya kan. Ya kalau misalkan di bahasa Indonesia ini gini lah ya. Ini jeruk berapa pak gitu ya. Kata pembelinya. Terus penjualnya bilang ya harganya 15 ribu. Modalnya 13 ribu. Terserah bapak ridoknya berapa gitu kan. Karena pembelinya karena penjualnya jujur gitu ya. Akhirnya si pembelinya enak nih. Yaudah kasih keuntungan aja deh. Yaudah pak saya beli 16 ribu ya. Eh jangan dong. Kan harganya 15 ribu. Bapak belinya 15 ribu aja. Jangan 16 ribu. Gak apa-apa ini saya mau kasih keuntungan aja. Eh jangan dong pak. Harganya adalah. Apa? Harganya adalah 15 ribu gitu ya. Akhirnya yaudah antarodin gitu ya. Sama-sama ridok berapa? Ketemu di tengah 15 ribu 500. Kira-kira seperti itu ya. Nah itulah prinsip ekonomi dalam Islam. Harus saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Nah. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Anbi ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini. Silahkan subscribe. Insya Allah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Intro Terima kasih telah menonton